Oh ya ketemu kembali kita hari ini mau cek ke atas lantai dua ada apa kok berisik-risik banget ya Oke sekarang kita naik Oke kita naik Hai baik ke lantai dua ada apa Oh ternyata sudah sudah ditutup nih bagian atas ini pintu masuk juga sempit apa yang terjadi Oh ternyata sudah dipasang papan-papannya untuk bakal emang walet tadi bikin apa padi bikin apa Oh burung ya walet Oh biar biar bersarang ya Oke itu bisa dilihat ujung-ujung tembok cornya ada sarang burung juga tapi sepertinya bukan burung walet ya Oke seperti itu papan-papannya jadi bagi teman-teman yang menonton yang punya pengalaman yang mungkin mungkin juga lebih paham bisa berkomentar bisa berbagi pemahaman dan ilmunya Oh metodenya seperti ini jadi papannya di serut Oke coba kita lihat contohnya ini jadi metodenya nah seperti ini ini eh tidak rata tapi bergelombang ya diserut istilahnya Oke seperti ini Hai di lantai dua ini sama Mbak mulat di rencanakan untuk sarang burung walet karena mengingat beberapa waktu belakangan banyak burung-burung kurang jelas juga saya tidak terlalu paham apakah burung seriti apakah burung walet yang keluar masuk untuk bangunan lantai dua ini sebenarnya ini lantai ini untuk tinggal tetapi karena sudah tidak ditempati jadilah seperti ini Oke jadi ini saya dengan Pak di siapa ya ini dari tim KTM jajaran baru Oh jajaran baru ya Wadi jadi sudah punya pengalaman banyak pengalaman Wadi ya sudah ada gedung sendiri jadi sudah ada hasil ya oke tim KTM jajaran baru Wadi oke 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 terima kasih Wadi waktunya ya 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 oke 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 oke